Halo semua, balik lagi sama gue Tamaki di video di slide. Kali ini gue akan membahas untuk patch announcement yang bakal berlangsung di tanggal 26 April. Dan kalian yang sudah nge-patch di tanggal tersebut akan mendapatkan hadiah 400 Nexus Crystal. Dan di sini gue akan membahas beberapa poin pentingnya aja, terutama untuk di Skill Balancing Expert. Oke, kita masuk untuk poin pertama. Ada Treasure Kingdom Event yang baru terbuka setelah level 20 ke atas di periode tanggal 26 April sampai tanggal 10 Mei. Di sini kalian harus mencari 50 poin perharinya dan menggunakan 10 poin buat mencari hadiah. Dan setiap 50 poin yang kalian dapatkan akan mendapatkan hadiah bintang 5 atau bintang 6 Flowers Relic. Dan semakin tinggi level squad kalian, peluang mendapatkan bintang 6 relic-nya akan semakin tinggi. Di tanggal yang sama juga bakal ada Rockin' Puzzle Event di periode tanggal 26 April sampai tanggal 3 Mei. Jadi event ini lebih cepat. Jadi kalian cukup gampang untuk event ini. Ini cukup selesaikan misi harian dan menggunakan 100 stamina sampai dengan 4 kali perharinya untuk mencari Puzzle Piece Basar 16 untuk mendapatkan hadiah. Lalu di poin ketiga ada fungsi share ketika kalian mendapatkan Epic atau Legendary Esper. Dan ketika kalian nge-share itu kalian akan mendapatkan hadiah berupa 100 Diamond. Mungkin 100 Nexus Crystal ya maksudnya di sini ya. Di setiap minggunya. Juga ada item baru di Plaza yaitu adalah Wave Booster. Harusnya ini untuk melipat-gandakan Material Ascension yang ada di Sonic Miracle. Di poin kelima ada Shopping Fiesta Event. Buat para wailer ketika kalian belanja kalian akan mendapatkan additional tambahan untuk hadiahnya. Dan di poin ke enam ada taktik XM buat Hades, Unas, dan Cecilia. Oke kita masuk ke Adjustment dan Optimasi. Di sini kalian jelaskan untuk beberapa poin pentingnya aja. Kita akan langsung masuk ke poin kelima yaitu adalah Cube Miracle Optimasi. Di sini bakal ada tambahan run-run yang akan kalian dapatkan di Cube Miracle. Semoga runenya lebih berguna dan lebih berfungsi ya buat menyesuaikannya. Dan juga kalian bisa menghidupkan yang tadinya itu random. Sekarang menjadi kalian bisa pilih Esper mana yang sudah mati untuk kalian hidupkan. Lalu di poin ke enam juga setelah kalian naikin bintang Esper kalian. Yang di mana hadiahnya itu adalah XP Booster. Sekarang bakal dirubah menjadi Wave Booster. Jadi akan semakin susah lagi buat mendapatkan XP Booster di Dislike. Untuk poin ke tujuh, Silver Record dihilangkan dari game. Gue nggak tahu ini sifatnya permanen atau sementara. Tapi buat kalian sudah dapat Silver Record-nya, setelah patch ini juga masih tetap bisa digunakan. Jadi jangan takut buat Silver Record ini bakal hilang setelah patch ini berlangsung ya. Dan di poin ke sembilan ada perubahan Club Kapasitas yang tadinya 50 menjadi 30. Karena sebentar lagi bakal ada Hollow Battle. Jadi otomatis kalian harus bisa mungkin mencari Club yang bisa nampung kalian. Dan di sini juga misi mingguan dari Club ini akan semakin lebih gampang. Dan XP yang didapatkan dari Club ini juga akan semakin lebih gampang buat naikin level Club-nya. Lalu berikutnya ada di poin ke-12. Di sini untuk Legendary Esper in the Beginner atau ketika kalian gacha 10 kali. Ketika main Dislike ini, kalian akan mendapatkan hadiah seperti Lewis dan juga Liling. Itu akan diganti menjadi Tang Swan dan juga Liling. Jadi Lewis dihilangkan dari Legendary Esper ketika 10 kali pull gacha pertama. Lalu untuk di poin ke-14, bakal ada perubahan hadiah di Spatial Tower. Dan juga poin ke-15, kalian hanya bisa membeli di Friendship Shop. Sekarang Stamina hanya dilimit 2 kali perharinya. Dan poin ke-16, ketika kalian ngasih Wish Sticker di Club, sekarang akan mendapatkan 20 poin yang tadinya 10 poin. Oke, kita masuk ke poin yang paling penting, yaitu adalah Esper Balancing Skill. Yang pertama ada Cecilia. Untuk di skill 2-nya sekarang ada perubahan. Yang tadinya dia nggak ngasih Shield, sekarang ngasih Shield sebesar 50% dari darahnya Cecilia ketika dia mati. Dan ini sangat penting banget buat kalian yang belum menyelesaikan Temporal Tower level 45. Itu ada Cecilia 2 buah. Kalian harus selesaikan ya. Jangan sampai sebelum patch ini berlangsung. Karena ini Cecilia akan semakin lebih powerful lagi. Dan berikutnya ada Jin Yuyao. Di sini ada penambahan peluang untuk memberikan efek stun dari 50% menjadi 75%. Dan yang paling pentingnya adalah di skill 2-nya. Sekarang untuk skill pasifnya, dia juga bisa menghilangkan selain efek buruk seperti stun, freeze, dan juga slip di semua teman-teman Esper kita. Dan juga akan ngeheal sebesar 5% dari darahnya. Dan di sini untuk nerf-nya, mungkin untuk penambahan AP-nya sekarang dilimit hanya 20% untuk setiap Esper yang ada di tim kita ketika terkena efek buruk. Yang sebelumnya itu bisa nambah 10% per efek buruk. Jadi sekarang hanya dilimit 20% aja. Lalu berikutnya ada Esper sayangan kita. Esper sayangan ini lebih tepatnya adalah Biondina atau Poseidon. Untuk di skill 1-nya sekarang ada penambahan lagi untuk efeknya. Jadi untuk musuh yang tidak ada efek baik, akan meningkatkan damage skill 1-nya sebesar 50%. Dan di skill 3-nya juga ada sedikit perubahan. Untuk musuh yang ada efek baik, akan juga diberikan efek tambahan damage yang lebih besar dari skill 3-nya Biondina ini. Jadi Biondina ini sepertinya akan jadi salah satu meta untuk cliff ya. Terutama untuk ignore defense efek dari skill 3-nya. Lalu untuk Esper berikutnya, untuk di poin 4 ada Alexa atau Aphrodite. Yang sebelumnya skill 2-nya ini dia bisa nge-strip ya. Sekarang dirubah dia menjadi menyamakan semua darah yang ada di Esper kita. Dan juga yang target Esper kita yang sedang ada efek baik Kiss of the Nine Gale itu akan di-heal sebesar 20%. Dan setelah di-sentient, dia juga akan mengurangi jeda pemakaian skill ke satu tim sebanyak satu turn. Jadi Alexa ini bisa jadi sangat bagus banget sebagai healer dan juga sebagai support mengurangi jeda skill ya. Lalu berikutnya ada Horus atau Falken. Di sini untuk di skill 2-nya ini ada perubahan yang cukup besar. Karena sekarang setiap teman kita diserang oleh musuh yang sedang terkena efek The Eophorus akan ada peluang 60% untuk counter attack. Dan ketika Horus diserang oleh musuh yang sedang terkena Eophorus, akan ada peluang 15% untuk menggunakan skill 3. Dan wow, ini sangat mengerikan sekali ya. Dan di skill 3-nya di sini, kita lihat ada penambahan 15% damage dari darah Horus yang hilang. Dan ini lumayan banget ya, bener-bener nih Horus di-nerf, sekarang di-buff lagi ya. Lalu ada Josser atau Atom di skill 2-nya. Di sini Ascension-nya yang sebelumnya itu ngasih resist, sekarang langsung dimasukin aja ke skill 1-nya dia. Jadi nggak perlu lagi di Ascension karena Ascension-nya berubah. Sekarang dia akan mendapatkan additional turn ketika stacking bull rage-nya ini sudah full atau sudah 10 ya. Dan ini sangat-sangat luar biasa banget, jadi bisa jadi 2 turn setiap kali dia nge-hit. Dan tentunya juga dia akan bersambung dengan skill 3-nya, karena skill 3-nya akan nambah damage 50% ketika si Josser ini sudah penuh stack-nya atau sudah 10 bull rage-nya. Dan ya, itu dia untuk dari Josser, kita lanjut ke Lui. Untuk di Lui di sini kita lihat untuk Ascension-nya langsung dimasukin ke skill 1, yang sebelumnya itu Ascension-nya nambah peluang 40% memberikan efek seer. Sekarang langsung di skill 1-nya, dan di sini dia akan perubahannya besar ini adalah di skill 2-nya. Yang sebelumnya itu ada 10% kemungkinan untuk ignore defense setiap efek buruk yang ada di musuh. Sekarang menjadi 15% untuk memberikan ignore defense atau true damage dari target HP musuh, besar 10% sampai dengan 100% attack-nya si Lui ini. Dan setelah di Ascension, akan menaikkan peluangnya buat ignore defense atau true damage-nya sebesar 30% ketika dia menerang dengan critical hit. Jadi ini sangat bagus banget untuk buff-nya Lui, dia nggak perlu ada efek buruk lagi, yang penting crit rate kalian tinggi. Sudah ada peluang sampai 30% buat ngasih true damage atau ignore defense ya. Berikutnya ada Anesidora atau Pandora di sini. Untuk skill 3-nya, dia ketika lagi masangin si Pandora box, ini langsung dapet additional turn. Yang dimana dia akan langsung bisa pake skill 2 atau skill 1. Dan karena dia akan mendapatkan additional turn, otomatis untuk jeda pemakaian skill 3-nya juga akan berkurang 1 turn ya. Karena dia dapet additional turn. Jadi lumayan bagus banget buat Anesidora. Berikutnya ada Preach Care atau Mimir. Jadi di skill 1-nya ada perubahan efek yang sebelumnya dia ngasih efek silence, sekarang berubah menjadi efek stone. Dan di skill 2-nya dia juga akan memberikan efek untuk mengurangi jeda pemakaian skill yang ada di musuh sebanyak 1 turn. Dan berikutnya yang paling penting adalah Dahlia atau Kalipso. Buat kalian yang belum nyari yang namanya Dahlia Ripple sebelum event atau sebelum patch ini berlangsung, kalian harus cari karena ini salah satu esper yang akan sangat penting banget buat di team kalian. Dan terutama buat kalian yang punya Biondina ini akan menjadi meta cliff ya. Buat ngelawan defense-defense di point war yang menggunakan tipe defense. Jadi sekarang dari Dahlia ini untuk skill 1-nya ada peluang ngasih freeze. Benar ini nggak terlalu penting ya untuk di skill 2-nya. Karena dia akan memberikan efek freeze ketika musuh sedang terkena efek pengurangan speed. Dan di skill 3-nya yang paling penting. Sekarang selain nambahin 20% AP dan crit rate, sekarang juga nambahin attack. Jadi gila banget buat kalian tipe-tipe cliff di point war. Lalu berikutnya bakal ada update preview lagi. Dan tentunya bakal ada esper baru lagi dan ada event lagi. Dan juga bakal ada event gede banget yaitu dengan launch star ya. Ini nggak, nggak ngerti. Ini event apa ya untuk launch star ini. Lalu juga bakal ada hollow battle yang segera berlangsung ya. Kita masih menunggu untuk hollow battlenya. Dan mungkin segitu aja untuk rangkuman patch note kali ini. Thank you banget udah nonton video gue. Sampai jumpa lagi untuk di video di slide berikutnya. Bye-bye.